Alhamdulillah Dan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Bersamamu Dan bersama roh kudus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Selamat pagi Selamat pagi, roh Mari kita mengawali Pekerjaan dan pelayanan kita Sepanjang hari ini Dengan lebih dahulu Merayakan Ekaristi Sumber kekuatan kita Dalam bekerja Dan dalam melayani Banyak orang Kita siapkan hati kita Dengan lebih dahulu Menyesali segala kekurangan Kelemahan, kesalahan, dan dosa kita Dan mohon ampun Kepada Allah Bapak yang Maha Rahim Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Penyayang Engkau senantiasa Melimpahi kami dengan Kasih Melalui Ketaatan Kristus Di salib Semoga kami Selalu taat Dan menerima Engkau Sebagai satu-satunya Sumber Keselamatan Gekal Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama Dengan dikau Dalam persatuan Roh kudus Hidup Dan berkuasa Allah Sepanjang Segala Masa Amin Saudara Saudari Kekasih Tuhan Hari ini Yesus Mengajar Kita Dengan Menggunakan Perumpamaan Tentang Para Hamba Yang Dengan Setia Menantikan Tuhannya Datang Dari Pesta Nikah Perumpamaan Ini Atau Pengajaran Lewat Perumpamaan Ini Diawali Dengan Ayat Pengantar Yang Berbunyi Hendaklah Penggang Tetap Berikat Dan Pelitamu Tetap Menyalah Mari kita Renungkan Sejenak Ayat Ini Penggang Yang Tetap Berikat Berarti Orang Itu Siap Bekerja Dia Siap Melayani Sedangkan Pelita Yang Tetap Bernyala Seperti Dimengerti Dan Diimani Oleh Santa Teresia Dari Kanak Kanak Yesus Dan Wajah Kudus Adalah Lambang Dari Cinta Kasih Yang Tetap Menyala Cinta Kasih Yang Selalu Menyinari Hidupnya Maupun Hidup Orang-orang Di Sekitarnya Maka Dengan Sabda Ini Yesus Mau Mengatakan Kepada Kita Dan Minta Kepada Kita Sebagai Murid-murid Agar Kita Selalu Siap Bekerja Dan Melayani Dengan Kasih Mari Hari ini Kita Bekerja Dari Rumah Dengan Kasih Mari Hari ini Kita Bekerja Di Rumah Dengan Kasih Mari Hari ini Kita Melayani Keluarga Melayani Kepentingan Bersama Melayani Kepentingan Orang Lain Dengan Kasih Rasul Paulus Dalam Suratnya Kepada Jemaah Dekaratia Bab 5 Ayat 13 Mengatakan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Oleh Kasih Bekerja Dan Melayani Dengan Kasih Itulah Murid Yang Sejati Amin Doa Mohon Dibebaskan Dari Virus Corona Dengan Pengantaraan Santa Maria Bunda Karmel Santa Maria Bunda Karmel Pertolongan Dalam Bahaya Dan Cahaya Dalam Kegelapan Engkola Saluran Belas Kasih Allah Kepada Manusia Dan Pengungsian Serta Pembila Bagi Para Pendosa Dengan Rendah Hati Kami Datang Padamu Mohonkan Rahmat Pelindungan Putramu Bagi Kami Dan Para Pejuang Kesehatan Agar Dijauhkan Dari Virus Corona Kesembuhan Bagi Mereka Yang Terpapar Dan Kebahagiaan Kekal Bagi Mereka Yang Meninggal Kami Berterima Kasih Atas Kurnia Yang Tidak Terhitung Banyaknya Yang Telah Kami Terima Dari Putramu Karena Keajaiban Doamu Kami Mohon Jadilah Pelindung Kami Dalam Bahaya Penuntun Dalam Hidup Bagi Gerija MKK Parogi Meruya Dan Penghiburan Saat Kematian Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Di Antara Wanita Dan Terpujilah Buah Tubuh Mu Yesus Santa Maria Kusuma Karmel Marilah Marilah Berdoa Alah Bapak Yang Maha Pemurah Engkau Telah Menguatkan Kami Untuk Bekerja Dan Melayani Berkat Kurban Kristus Dalam Ekaristi Kudus Ini Semoga Kami Siap Sedia Menerima Datangnya Putramu Dengan Tekun Melayani Sesama Dengan Kekuatan Kasih Yang Kulimpahkan Kepada Kami Kini Dan Sepanjang Masa Tuhan Bersamamu Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Sekalian Serta Segala Aktivitas Pekerjaan Dan Pelayanan Hari Ini Senantiasa Dipimpin Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Perayaan Ekaristi Telah Selesai Mari Pergi Kita Dihutus Amin Dihutus Amin Dihutus Amin Dihutus